Terusuhan Sambas adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Sebelum melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa dukung Submaprojects dengan menekan tombol subscribe. Kerusuhan Sambas terjadi pada tahun 1999, akibat kejengkelan suku Melayu terhadap para oknum pendatang dari Madura. Pekerjaan yang dilakukan warga Madura tidak beda jauh dengan warga Melayu, yaitu sebagai petani dan buruh. Karena memiliki kesamaan pekerjaan, terjadi kasus perebutan sumber daya ekonomi terutama tanah pertanian. Bermula dari situ, kerusuhan di antara kedua suku ini terjadi, akibat kerusuhan Sambas. Sebanyak 1.189 orang tewas, 168 terluko berat, 34 luka ringan, 3.833 rumah dibakor dan dirusak, serta 12 mobil dan 9 motor dibakar atau dirusak. Selain itu, sebanyak 58.544 warga Madura mengungsi dari Kabupaten Sambas ke Pontianak. Pemicu kerusuhan Sambas muncul sejak tahun 1990-an. Terjadi perselisihan yang terutama dialami oleh petani jeruk orang Melayu melawan perusahaan di Mantara Citra Mandiri. Melalui pekerjaan sebagai petani jeruk, sebagian besar warga suku Melayu mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, setelah itu pasaran jeruk dimonopoli oleh pemerintah dan aparat. Mulai sejak itu, masyarakat Melayu mengalami krisis ekonomi yang hebat. Tidak berhenti di situ, warga Melayu juga terpaksa harus berhadapan dengan tekanan lain yang datang dari orang-orang Madura. Warga Madura datang ke Melayu dengan niat ingin mendominasi dan berkuasa dengan cara kekerasan. Kian tahun, kedatangan warga Madura semakin bertambah dan sedikit demi sedikit mulai menggeser ke pendudukan warga Melayu terutama di bidang ekonomi. Pekerjaan yang biasa dilakoni warga Madura juga tidak beda jauh dengan warga Melayu, yaitu sebagai petani dan buruh. Akibatnya, pekerjaan yang dilakukan oleh warga Madura sama dengan yang dilakukan orang Melayu. Oleh sebab itu, terjadi kasus perebutan sumber daya ekonomi terutama tanah pertanian. Konflik antara kedua suku ini akhirnya pecah tahun 1999. Pada tanggal 17 Januari tahun 1999, seorang pria mencoba mencuri sepeda motor milih salah seorang warga Melayu. Ia adalah Hasan. Setelah Hasan berhasil ditangkap, ia lantas dipukuli oleh warga sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Jawai. Selanjutnya tiga orang warga Madura dari desa Sari Makmur mendatangi Polsek Jawai. Lalu oleh polisi Hasan diperbolehkan untuk pulang. Hasan kembali ke rumah dalam keadaan sudah babak belur. Kondisi ini lantas membuat keluarga Hasan merasa sangat marah. Tepat pada tanggal 19 Agustus tahun 1999, sekitar 300 warga Madura dari desa Sari Makmur menyerang warga Melayu di desa Parit Setia. Akibatnya tiga orang meninggal. Di antaranya dua orang Melayu dan satu orang Dayak. Melihat kejadian tersebut, Camat Tebas berusaha mendamaikan keduanya. Tetapi warga Melayu tidak menerimanya. Masih di bulan yang sama, di Selakau, Kalimantan Barat, terjadi aksi pembakaran dan penyerangan ke kampung orang Madura. Sekitar seribu orang mendatangi kampung Madura tersebut dan membakar rumah-rumah di sana. Sore harinya terjadi pembunuhan terhadap orang Madura yang baru saja datang setelah empat hari pergi memancing ikan. Setelah itu, pembakaran masal juga dilakukan oleh warga Melayu di desa Mentibar. Akibatnya warga Madura segera mengungsi secara besar-besaran. Demi menyelesaikan konflik antara kedua suku tersebut, pemerintah Kabupaten Sambas memutuskan untuk memindahkan warga Madura dari Kambas ke Kota Matya Pontianak. Dari kerusuhan Sambas sekitar 1.189 orang tewas dan sebanyak 58.544 warga Madura mengungsi dari Kabupaten Sambas ke Pontianak. Selain itu 168 orang mengalami luka berat, 34 luka ringan, 3.833 rumah dibakor dan dirusak, serta 12 mobil dan 9 motor dibakor atau dirusak. Demikianlah pembahasan tentang tragedik Sambas 1999. Banyak hal yang bisa dipetik, semoga video ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sambas Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton